Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, tadi sebenarnya banyak sekali, kalau tadi juga di dalam artikel tadi dibedakan antar usia, begitu ya Pak Danerdono, mungkin kalau salahnya untuk Indonesia mungkin bisa seperti apa ini Pak? Sambil menunggu yang bertanya, silahkan. Jadi yang masalah kalau kita mau mengadopsi model ini sebenarnya kita belum punya data yang valid untuk interaksi antar usia. Nah ini kenapa paper ini bisa melakukan, karena ternyata mereka sudah punya penelitian di Jina, interaksi antar usia itu sudah ada matriksnya tadi, jadi usia 0 sampai 80, 0 sampai 80, kalau 0 dengan 0 itu berapa intensnya? Nah kalau di kita, nah ini memang agak sulit diterapkan karena kita belum punya itu. Kalau kita mengadopsi Jina mungkin beda ya, mungkin bisa sama, mungkin bisa beda. Jadi mungkin itu salah satu kendala kalau di Indonesia itu kita belum punya, kecuali kalau social network itu yang, ya social network yang dalam artian sosial media mungkin ada, tapi kalau ini kan fisikal, jadi yang itu nggak ada datanya saya kira, atau belum ada datanya. Baik, jadi kalau ini masih susah ya, karena kita tidak memiliki data yang tersedia. Baik, tadi juga termasuk di bahas tentang apa, kalau di sana itu kan mulai diberlakukan physical distancing atau social distancing itu pengendaliannya adalah dua bulan, Maret sampai April, yang kita juga sudah mulai, gitu ya. Kira-kira kalau, apakah juga bisa diprediksi untuk di Indonesia Pak Danardono? Kalau yang mereka lakukan sebenarnya lebih dari itu ya, itu mulai dari, mereka lakukan berhentinya itu ya, berhentinya itu sudah mulai dari Januari, apakah berhentinya mau di Maret atau mau di April, ya. Jadi mungkin lebih dari dua bulan lah mungkin ya, Januari, Februari, ya kira-kira tiga atau empat bulan lah itu ya, itu yang mereka lakukan. Kalau di kita, kalau simpelnya mungkin begini, tadi yang gambar yang Cina tadi dipindah ke kita, kemudian digeser, karena kita mulai sekitar Februari ya, kita mulai Februari, mungkin, kita mungkin, mungkin ya sama sekali gitu apa yang terjadi ya. Mungkin kita lebih awal lebih waspada, mungkin bisa lebih shrinking sedikit ya. Tapi kira-kira ya sama lah, ya mungkin kita April, May itu kan yang diramalkan oleh para pakar juga, itu akan menjadi peak-nya, peak-nya itu April, May mulai meregup kemudian Juni. Jadi kita mungkin, kalau di kita ya mungkin sampai akhir ini masa, ini bulan apa ini, bulan April ya, itu mestinya masih gitu ya, masih perlu berskala besar. Apalagi ada gelombang yang mudik yang di Cina nggak ada, itu nggak bisa dimodelkan. Ini kalau model yang kita memang harus ada memodalkan perpindahan populasi yang mereka tadi di asumsinya tidak ada perpindahan populasi. Nah, model kita cukup besar ya, saya kira cukup lumayan lah kalau mengubah mixing di lokasi maupun di usia. Jadi kalau saran atau mendapat kami itu, ya itu sama seperti kebanyakan pakar yang memodelkan di Indonesia juga, itu April itu kira-kira masih perlu lah, yang sosial skala besar itu masih perlu. Begitu dokter Superyati mungkin. April masih diperlukan ya untuk tetap physical distancing. Ada yang bertanya dari audiens, ataupun kemudian yang mengikuti live streaming di YouTube? Ya, kami persilahkan tadi ada dokter Jihan, tadi yang mengangkat tangan. Dokter Jihan, mohon maaf kalau salah menyebut nama. Bisa diklik ikon mikrofonnya dok? Silahkan dokter Jihan. Oke, chat mungkin bisa. Ditulis saja mungkin. Oh ya, baik. Silahkan Bapak-Ibu bisa disampaikan juga melalui chatting. Kalau Jolian, ini yang berarti semua saya sebutkan. Oh ya. Baik, silahkan bisa disampaikan melalui chatting juga Bapak-Ibu. Sepertinya masih belum bisa melalui diskusi secara langsung. Silahkan Bapak-Ibu bisa klik kolom question atau tag ada di sisi kanan. Nanti diketik pertanyaannya di sana atau komentarnya, silahkan. Yang dari live streaming YouTube, apakah sudah ada dokter Sudi? Streaming juga ada. Tidak kelihatan kebetulan. Streaming juga ada. Kalau ini, dokter Danardono, mungkin kalau kemudian kita mengamati, ini peraturan pemerintah yang terbaru, baru dikeluarkan awal bulan ini, ini kan tentang PSBP. Pembatasan sosial yang berskala besar. Mungkin bisa bagaimana pendapat dokter Danardono sendiri, karena kalau itu kan lebih kala besar ya, kabupaten, kota, provinsi, atau bahkan pulau begitu, seperti itu. Silahkan. Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Ya, mungkin yang jadi diskusi itu apakah itu atau karantina mungkin. Ya, mungkin nanti yang terkait karantina itu juga lawannya kan ya, versusnya kan dengan karantina. Tapi kalau kita data pemerintah ya, karantina kan punya cara pandang yang jauh ya, tinggi gitu ya. Artinya, kayaknya mereka juga mengkhawatirkan ada permasalahan sosial ekonomi ya. Makanya kalau membuat model ini, kalau bisa menyertakan faktor itu ya di dalam modelnya. Jadi sosial liftingnya itu nanti akan berakibat ke ekonomi, berakibat ke ekonomi yang lebih punya dasar atau punya kemantapan untuk mengambil itu. Mungkin, saya kurang tahu juga, karena ternyata BIN juga punya model ya. BIN juga punya model seperti apa. Itu barangkali sudah memberi masukan, dan itu yang mungkin bisa semacam sosial mixing, tapi karena kita belum pernah melihat di negara lain yang semacam ini ya. Yang kita lihat contohnya kan India ya. Kalau di Cina, kebetulan enggak ada yang memutihkan, sudah ditelarang dari awal ya. Dan itu lebih tegas karena Cina ya. Kalau kita agak lebih susah. Jadi mungkin model itu intellectual mixing juga. Jadi ahli sosial juga ada, ahli ekonomi ada, ahli matematik. Intellectual mixing ya. Ya, karena kan banyak aspek gitu. Kalau dokter inginnya, setelah itu ya. Tapi saya baru lagi ketemu dokter begitu. Ini pemerintah itu gimana, kalau enggak secepat-cepat menutup. Saya baru lagi ditemukan dokter begitu. Tapi mungkin secara ekonomi nanti manganya nggak opo, karena kan ODP itu orang dari penghasilan. Kalau BDP positif, jadi penganturan. Jadi mungkin itu. Jadi kalau bisa ada faktor yang itu, ada intellectual mixing yang bisa menghasilkan, membuat model yang lebih, itu mungkin bagus. Tapi itu berpacu dengan waktu juga ya. Ya mungkin mudah-mudahan pemerintah itu tidak hanya sekedar keputusan yang berdasarkan politik atau ekonomi. Itu sudah dipertindakan seperti harapan kita. Apalagi harapan saya. Sudah dipertindakan seperti harapan saya. Nanti gimana ada kerusuhan. Makanya kok ada darurat sipil karena berpotensi kerusuhan. Jadi kalau sudah ditentukan darurat, mungkin lebih jampang. Itu mungkin. Tapi saya nggak tahu. Saya bukan ahli politik juga. Ada kemudian berdampak begitu ya, Pak Danardono. Ya, ya. Dan ini kalau di Indonesia ini kan sebentar lagi. Saya terakhir di WHO itu sudah mengatakan lockdown itu tidak terlalu disarankan. Saya barusan melihat dari ahli WHO itu tidak disarankan. Jadi mungkin saya nggak tahu itu WHO juga seperti apa, tapi WHO yang mana. Tapi itu ada pakar WHO mengatakan lockdown mungkin sudah lebih baik. Ya, khususnya untuk yang mereka dari sini ya. Mungkin masih ada masalah yang lain. Kalau Cina itu, mereka kan sementara tutup bisa lebih tegas. Apalagi Korea Utara ya. Nggak usah lockdown, tembak beneran kalau melanggar. Jadi kalau di kita kan nggak bisa. Baru ditarang, dapat semua. Ya, gitu. Karena memang masing-masing negara juga memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda-beda begitu ya. Mungkin ini, satu lagi. Kalau terkait dengan Indonesia, kalau kita bicara tentang social mixing, Indonesia ini kan sebentar lagi kita akan itu event-event social mixing itu sangat tinggi. Begitu ya. Ramadan, kemudian ikrit-ikriti, yang banyak sekali orang mudik dan sebagainya. Mungkin bisa Pak Danadono bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan hal tersebut, silakan. Jadi kalau dikaitkan dengan model yang tadi, itu ada yang komunitas tadi, itu kalau kita memodalkan itu sebenarnya sama terus. Untuk tiap model itu sama terus. Interaksi sosialnya, komunitasnya itu sama terus. Nah, barangkali itu yang dikurangi. Jadi kalau memang itu berpengaruh sekali, itu seperti yang disarankan juga oleh beberapa pakar, nggak cuma di pakar kesehatan, juga di pakar agama. Mungkin nggak masalah dengan apalah, mungkin tidak harus tarweh dulu. Sebenarnya saya tadi di Jumatan dulu ya. Mungkin bisa di introduction juga dengan pelan-pelan dan diberi social communication lagi, bukan hanya social mixing, tapi perlu komunitas juga bisa menerimanya. Itu saya kira pandangan saya kalau pada modelnya tadi kan memang nggak mengubah apa-apa dari komunitas, di model tadi itu. Nah, kita padahal begitu ada Ramadan itu akan, mixing-nya akan makin itu ya. Mudi itu kan ketemu orang tua. Ya. Nah, beberapa sudah mencoba tadi, seperti saya katakan, model-model yang ada di Indonesia itu mungkin. kalau mau diprosid lebih jauh itu sebenarnya bisa. Sekarang banyak yang berlemba-lemba membuat kemodelan itu saya kira, berlemba-lemba untuk kebaikan saya, yang paling pas. Tapi biasanya yang paling pas itu paling lama bikinnya, ini masalahnya. kita akan berpacu dengan waktu. Padahal waktunya ini berpacu dengan waktu ya, jadi harus segera ada model yang keluar. Harus melambur. Oke, mungkin. Itu. Ini kan banyak juga yang galau, apakah kemudian liburan besok harus pulang atau tidak, mungkin termasuk juga mahasiswa, mahasiswa UGM ini juga, atau berbagai kampus itu kan juga, apakah besok mau mudik atau tidak, dan sebagainya, segitu ya. Ya, kalau di UGM misalnya, itu kan tanggal 30 April harus selesai semua. Semua kuliah harus selesai. Jadi itu semacam dihancurkan pulang ya. Paling tidak yang rumahnya itu tidak zona merah. Mungkin itu dihancurkan kembali saja. Karena kan di sini juga repot rumah siswa. Kalau home itu saya kira harusnya lebih, tadi kalau kita lihat di modernnya tadi tidak berubah. Di masa-masa social distancing itu, ya home tetap seperti itu. Dan itu kalau masing-masing rumah tangga itu cukup disiplin, ya itu saya kira lebih terkontrol dibandingkan perteliharaan di Jogja dalam artian untuk yang kos. Jadi kalau untuk mahasiswa mungkin yang aman itu sebenarnya ya pulang saja. Tapi kalau yang di Jakarta, saya nggak tahu kalau di Jakarta, akan tetap disini apakah ada jaduk untuk mahasiswa, saya kurang tahu-kurangnya mudah-mudahan mereka nggak masalah tetap menang di sini paling nggak sebulan-dua bulan. Sampai, ini kan dipercepat semuanya. Jadi anak saya mengulur sesuatu. Ya, oke. Ya itu mungkin nanti juga terjadi untuk mahasiswa semester corona, karena ujiannya singkat, mungkin cuma UTS, mungkin capaian pembelajaran, jangan tanya itu ya, masih lumayan ada kuliah ya, capaian pembelajaran mungkin. Bahkan KKN pun KKN online sekarang ya. KKN periode 2 ini dibuat KKN online oleh UGM. Saya belum tahu itu. Ada ya? Ada ya, KKN periode Juni itu dibuat KKN online. Artinya kalau kemudian mengamati ada kebijakan tanggal 30 April itu semuanya selesai, itu kan orang nggak akan mungkin berdiam di sini sampai kemudian nanti Juni begitu ya. Akan ada pergerakan penduduk yang cukup sulit untuk mengendalikan ini ya. Kira-kira apakah ada pesan-pesan tertentu Pak? Dan Erdono. Ya kalau kita melihat kemarin di PB itu ada yang pulang, malah keteloran ayahnya itu juga bahaya. Jadi kalau kembali ke daerah zona merah itu bahaya ya. Nah, kalau kembali yang tidak bersona merah, kalau Jogja dianggap merah itu juga biasanya penerimaannya juga. Dan mungkin nanti dikaitkan dengan karantinan tadi ya. Kalau sudah ada yang siap dengan itu, siapapun yang itu nanti darah mana akan diawasi dulu beberapa hari, itu mungkin boleh pulang. Tapi kalau tidak ada, ya kita mungkin kalau paling tidak sayang itu mengantarkan tetap di sini. Tapi kalau saya punya anak, saya keluar, saya pulang. Lebih pulang, itu saya bisa pahami ya. Orang tua mungkin aman kalau di rumah. Bahaya-bahayanya Semarang dengan Jogja. Tapi mungkin nanti harus bersedia kalau memang ada protokol untuk karantina, itu diawasi dulu. Kalau memang itu, saya enggak tahu apakah itu per daerah itu nanti ke daerahan atau enggak. Karena Jogja dan Semarang, Jawa Tengah itu kan mungkin relatif sama. Apakah itu dianggap daerah yang berbeda untuk karantinanya? Mungkin nanti ada pembahasan tentang karantina itu. Bagaimana? Dan apakah sudah siap? Kita katanya di Jogja sudah siap untuk menitiakan itu di Manawis Mahaji, di Percara Hotel yang menawar itu. Kalau hotel yang datang membayar, enggak itu ya. Katanya menawar itu juga untuk yang pengawasan, semacam karantina itu ya. Mungkin itu ya pandangan saya. Tapi kalau lamanya ya stay semua, tapi kayaknya tadi. Jadi mungkin semuanya harus berwaspada begitu ya. Bagi yang pulang ke daerah yang lebih merah dari Jogja, maka harus lebih hati-hati untuk tidak tertular ke sana. Bagi yang kemudian pulang ke daerah yang lebih hijau dari Jogja, itu pun harus hati-hati agar tidak menularkan gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu. Salah satu yang dipresentasikan, bahwa tidak selamanya kemudian menunjukkan indikasi bahwa sudah tertular begitu ya. Itu katanya begitu ya. Dan itu ternyata iya, banyak yang seperti itu. Kita tahu kok kena itu ya. Karena kita enggak menyangka itu menjadi sesuatu yang beberapa kali saya menjumpai semacam itu. Jadi mungkin yang subklinik dan asimptomatik tadi berpotensi juga. Jadi itu sesuatu yang perlu diwaspadai. Nah mungkin ya kalau sebenarnya ya kita menangkannya menyiapkan logistik gitu ya. Logistiknya katanya berbeda siap. Intelektual mixing itu tadi ya. Jadi harus yang memperhatikan tidak cukup dari kesehatan saja, tapi kemungkinan dari berbagai sektor. Begitu ya Pak Danadono. Tapi kita sudah terbiasa agak susah kalau intelektual mixing ya. Karena pasti ada intelektual ego di situ. Jadi mungkin ya itulah. Mungkin kemimpinnya yang harus punya kemampuan untuk mixing ya. Mana yang pendapat dari ekonomi, pendapat dari public health, dari medical, dari sosial, mungkin perlu di... Mudah-mudahan. Kita pemerintah sudah seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita kan kayak benda kecil melihat orang di bawah melihat yang atas yang enggak tahu apa yang di atas. Jadi kemudian yang di atas benar-benar bisa melihat semuanya. Semua aspek. Nah itu paling keharapan dua adalah. Karena kita ya manut aja. Apapun. Nah sumbangan membuat model ini salah satunya. Tapi belum tentu tepat juga kan. Jadi ini sumbangan-sumbangan yang kecil ini. Mudah-mudahan kita melakukan webinar ini termasuk apa namanya, atau berperang ya. Melawan ya. Tapi saya enggak suka istilah melawan COVID sebenarnya dia. Karena COVID itu kan pasif sebenarnya. Yang masalah kan orangnya sebenarnya. Jadi COVID mereka pasif. Mereka enggak punya agenda untuk menyerang manusia. Jadi sebenarnya kita tidak melawan apa-apa. Jadi kita bertahan untuk menyerang manusia. Mula-mula. Karena istilahnya melawan itu saya kurang cocok. Melawan kayaknya. Kayak mereka musuh. Yang harus dilawan-mula. Jangan-jangan dari kita sendiri. Kita yang kurang menyerang kebersihan. Kurang apa ya. Jadi mungkin kalau melawan itu banyak. Atau berpartisipasi untuk memperbaiki ini itu bisa dari seperti yang kita lakukan ini. Saya malas. Katanya berperang melawan pandemi dengan cara tidur-tiduran. Karena itu usia yang tadi. Interaksinya kan paling tinggi itu. Usia-usia SMA itu. Dengan tiduran itu sudah berperang melawan corona. Pejuang corona. Ini saatnya layak-layak itu pejuang. Katanya begini ya. Ya anak-anak sekarang memang banyak alasan. Kok layak-layak? Saya sudah berjuang melawan corona. Untuk menyemangatnya agar bisa tetap stay at home. Dokter Sudi, apakah ada yang bertanya dari audiens? Mungkin dari live streaming atau kemudian dari peserta yang mengikuti webinar ini? Silahkan, Dokter Sudi. Apakah ada? Ya, ada, Dok. Sebentar kami tampilkan. Dan kami ulang kembali juga Bapak-Ibu sekalian bisa menyampaikan pertanyaan melalui chatting di webinar maupun live streaming. Kami persilahkan. Dan untuk bertanya secara langsung silahkan klik ikon tangan. nanti akan kami berikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung pada narasumber dan juga moderator. Untuk pertanyaan sudah bisa ditampilkan. Selamat siang, Dok. Perkenalkan saya, Maruti. Ingin bertanya, saat prediksi fixation di April nanti bagaimana kira-kira kondisi kesiapan layanan kesehatan di Indonesia. Kemudian terkait dengan gerakan donasi yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Apakah ada saran atau himbauan gitu ya kepada masyarakat. Kemudian untuk kooperatif dengan PSPB ya. Jadi pembatasan sosial berskala besar ini yang kemudian peraturan pemerintahnya baru aja keluar awal bulan ini. Tanggal 2 kalau tidak salah ya. Dengan harapan Juni bisa berakhir. Silahkan, Dr. Danardono. Kalau kesiapan layanan, saya tersedang tidak punya kapasitas menjawab ya. Karena kemarin juga ketika diskusi dengan awal itu, tadi ada gambar pik tadi ya. Ada gambar pik itu. Piknya itu, puncaknya itu bagaimana dengan parameter layanan ini ya. Karena kan kalau itu satu yang fix, hanya bisa di level ini, tentunya kita tidak bisa menawar. Kita harus menggeser apa tadi, lifting social distancing sampai agak ke belakang. Karena kan untuk mencegah peak yang setinggi itu. Jadi kalau itu misalnya, kalau kita lihat sekarang pemerintah mengusahakan maksimalnya seberapa. Karena kan itu ada yang dibangun di mana? Di Pulau Galang. tapi karena yang di Pisma Atlet bisa, itu Pulau Galang nanti dulu, yang di Pisma Atlet dulu, kemudian ada juga di tempat lain. Jadi mungkin itu dinamis ya. Nah, itu kalau dari segi bednya. Nah, kalau dari segi logistik yang lain, saya tambah nggak tahu lagi bagaimana dengan peralatan medisnya atau perawatnya juga misalnya. Itu saya kurang. Nah, kemudian untuk donasi. Donasi itu apapun, saya barusan melihat suatu informasi ya. Indonesia itu yang paling persentase beramalnya paling besar. Itu entah benar atau enggak ya. Jadi hampir 59 persen itu beramalnya. Itu kan bagus ya. Mungkin yang masalah itu bagaimana memanfaatkannya itu. Seperti biasa ya. Jadi kita kadang bagaimana itu dimanfaatkan itu yang perlu di perlu di perlu di organisasi lebih bagus ya. Kalau masalah donasi, saya kira sangat bersyukur kalau memang banyak seperti itu dan ada status itu yang mengatakan dibandingkan negara-negara yang lain itu kita paling donate-nya paling banyak katanya. Saya benar-benar ya. Tapi itu seperti itu ya. Jadi itu mungkin masalah pengorganisannya yang mungkin perlu lebih itu. Kadang kita dipercayakan ke mana itu yang masih masih pertanyaannya. Nah, mungkin yang paling simpel ya di sekitar kita. Kita mungkin bisa melakukan apa itu bisa kita lakukan. Ini saya kira seramat yang biasa ya. Semua donasi seperti itu. Salah satu yang katanya itu masalah itu kita tidak pompak ya. Emang bagus ya. Kita itu bervariasi. Tapi katanya kita tidak pompak. Ada yang ini kita heterogen. Apalagi kita Indonesia ini sangat sekarang akan agak bebas lah gitu ya. Jadi mungkin kalau PSBB ini di Cina ya gampang lah ya. Tinggal di seluruh itu semua bisa oke ya. Tapi kalau di kita kan tidak bisa. Jadi mungkin lebih ke peran-peran tokoh-tokoh masyarakat saya kira itu perlu lebih memberikan pengertian ke masyarakat PSBB. Kalau dari modal tadi ya. Kalau simpelnya aja kalau kita tarik yang Cina tadi ke Indonesia itu langsung dan itu mereka tiga bulanan lah untuk yang itu. Liftingnya mulai kalau mereka tadi mulai lifting agak relax itu April tapi kita main ya. Itu mungkin itu mulai ini itu simpelnya aja ya. Kita mulai terlambat satu atau dua bulan dari Cina. Jadi simpelnya itu. Tapi kita kan juga sudah punya pengalaman jadi paling tidak kita sudah punya bayangan ya. Dibanding Cina yang waktu itu masih dari awal nggak tahu apa yang terjadi. jadi kooperatif itu mungkin ya itu salah satu cara tapi mungkin untuk bisa kooperatif mungkin tokoh-tokoh masyarakat saya gira ya. Atau mungkin yang kayak kita mungkin saya atau yang intelektual juga memberi pengertian. Tapi kita perlu kompak ini ya. Mungkin kadang nggak susah di kita. Di kita mungkin bagaimana itu saya juga nggak tahu. Kita memang prosesnya begini ya. Nanti mungkin punya pengalaman lah dengan ternyata ini yang paling bagus. Dan pengalaman itu biasanya mahal juga. Jadi mungkin kalau ada salah ya itu juga disyukuri juga. Salah keputusan mungkin ya disyukuri. Tapi kalau sementara kita putuskan PSBB harus harus kooperatif juga. Harapannya tadi kalau dari para ahli kan memang dunia. Hampir semua tadi beda di angka-angka yang itu. Ada yang pesimis ada yang optimis tapi berakhirnya sekitar itu. Harapannya itu. Mungkin itu. Ya baik. Jadi untuk implementasi dari pembatasan sosial berskala besar ini pun dari pokok masyarakat itu dan mungkin berbagai sektor. Ada second wave. Kalau berkaca dari paper tadi kalau kenyatanya kita nggak pernah tahu. Kalau dari paper tadi kan ada second wave. Second wave itu dan ternyata terjadi juga di Cina. Jadi kita jangan kecepatan membukanya. Kalau dipikir-pikir kami atau mungkin dokter Super juga kita kan sudah lockdown lokal itu tiga minggu sejak UKM itu. Tapi sekarang pemerintah kan baru mulai. Kita sudah terlanjur bosen dulu itu yang masalah sebenarnya. Tapi ya udahlah. Saya kan sudah dua minggu keluar. Itu nggak bisa. Kan harus kompak. Ini yang kita harus kompak. Meskipun kita sudah dua minggu duluan ketambah lagi pemerintah ini ya mungkin Alhamdulillah kita punya harian yang nggak masalah ya. Mungkin kalau tidak yang besar tapi nggak masalah tapi mungkin yang bermasalah lockdownnya mulai dua minggu ini parsial atau kita sudah lockdown mungkin sama sudah di jadi jadi mestinya pesan dari artikel tadi bahwa akan kalau di sana terjadi second wave itu juga menjadi peringatan bagi kita karena kita harus benar-benar belajar dari jadian itu begitu ya terima kasih dokter Sudi apakah masih ada yang bertanya dari audiens bisa ditampilkan minta tolong belum ada lagi Bu Sufri satu tadi saja yang sudah masuk silakan belum ada lagi ini Bu Sufri dari live streaming juga belum ada ada lagi ya oke baik terima kasih kalau terima kasih informasinya dokter Pak Danarono mungkin ada selain selain tadi yang sudah kita semua karena terus terang tadi Pak Danarono menyampaikan bahwa kita mungkin sudah bekerja dari rumah sudah mulai minggu ketiga begitu tapi kan perjalanan ini kita harus kompak bahwa semuanya harus bersama tidak bisa kita sudah mulai duluan terus berakhir duluan begitu ya seperti itu agar tidak semakin parah begitu monggo kalau kemudian ada pesan-pesan lagi untuk masyarakat kita belajar dari artikel tersebut ya saya kira itu yang pertama tapi yang pesan yang mungkin kalau pengambil keputusan juga kita semua itu intellectual mixing itu mungkin dulu ya karena keputusan tidak bisa sepihak dari pihak itu dan itu tantangannya juga karena pasti ada intellectual ego disitu jadi mungkin itu atau political ego juga ada jadi intellectual mixing dalam menentukan ini perlu dan mudah-mudahan mudah-mudahan pemerintah sudah melihat semua aspek yang tadi menurut pandangan saya itu perlu mulai dari penyebaran pandeminya sampai mungkin ke tadi kan sudah sampai sosial masyarakatnya usianya struktur masyarakatnya tinggal menambahkan kalau ada interaksi sosial itu ekonominya seberapa ini ini kan bukan bukan sesuatu yang sudah dicobakan oleh karena itu pakai simulasi pakai model matematikal itu mungkin pesan paling tidak ini juga ada intellectual ego juga itu paling tidak dari matematikal itu mungkin bisa menyumbang dari situ cuman faktor-faktornya bukan cuma matematis ada faktor-faktor parameter spreading dari parameternya itu kemudian juga ada faktor ekonomi kemarin juga ada pendapat bahwa masyarakat Indonesia itu bi-location jadi pasti punya dua tempat karena perantau satunya mungkin dan satu kampung halamannya jadi ada orang sosial juga yang ikut di situ sebenarnya yang bisa memodalkan lebih tepat kemudian menginterpretasikannya saya kira itu ya terseperyati dari saya atau dari kami terima kasih banyak Pak Dana Donoh atas apa tadi ya bahwa perlunya intelektual mixing begitu ya kita tidak cukup mengamati peristiwa ini dari satu atau dua perspektif tetapi kita harus lebih komprehensif dan semua keilmuan menghasilkan hasil yang terbaik gitu ya karena memang ini hal yang baru yang berkembang setiap saat baik Bapak Ibu kalau kemudian memang tidak ada lagi yang bertanya tidak ada lagi yang berkomentar mungkin bisa kita cukupkan tetapi sebelumnya sedikit kalau saya tidak akan menyimpulkan terlalu detail karena sebenarnya tadi sudah sangat jelat bagaimana kita harus melakukan kalau kemudian kita biarkan saja maka grafik itu akan bisa semakin tinggi gitu ya dan bisa lebih lama tetapi kalau kemudian kita melakukan sesuatu terutama di sini dengan physical distancing maka grafik tersebut bisa semakin landai bisa dan akan memperlambat lajunya persebaran virus corona itu sendiri gitu sehingga memang apa saya kira dari berbagai pihak termasuk kita sebagai individu itu perlu sekali untuk berkontribusi berpartisipasi untuk kalau tadi bahasanya Pak Danardono bukan berperang tetapi ikut mengendalikan persebaran begitu ya mungkin Pak Danardono kalau berperang misalnya itu covid itu punya agenda menyerang kita benar-benar enggak mereka kan pasif mereka enggak punya pemikiran mereka cuma mengikuti yang kita lakukan sebenarnya oke karena bola ada di kita begitu ya jadi tergantung apakah kita penularannya salah satunya tadi kalau dari artikel adalah kita melakukan physical distancing disini sekali lagi pesan dari WHO dengan pembatasan ini bukan berarti kita membatasi interaksi secara sosial kita masih bisa berinteraksi dengan sosial media dengan telepon dan yang lain-lain tetapi kita menjaga jarak fisik karena memang proses penyebaran droplet itu sendiri sekitar sehingga harus mengambil jarak aman 1 sampai 2 meter dan tentu saja melakukan berbagai kegiatan misalnya meningkatkan imunitas dan sebagainya termasuk cuci tangan pakai sabun ini akan menjadi salah satu tema yang akan dibahas juga pada webinarnya kohren pada periode berikutnya bagaimana kemudian efektivitas mencuci tangan pakai sabun tapi itu termasuk beberapa hal perilaku yang direkomendasikan untuk pencegahan penularan virus corona ini sendiri baik terima kasih mungkin itu dari saya ada yang mau ditambahkan sebelum saya akhiri Pak Danda Dono ya cukup terima kasih atas kesempatan dan waktunya semoga kita tetap sehat baik amin sehat terima kasih semoga kita semuanya tetap sehat Bapak Ibu yang mengikuti forum ini dimanapun Bapak Ibu berada semoga tetap sehat dan jangan bosen dulu karena apakah tadi disampaikan mungkin kita baru bekerja dari rumah ini tiga minggu begitu ya maka masih akan ada waktu yang beberapa waktu kita mengendalikan ya kita ikuti dan kita perlu kompak agar pengendalian penularan virus corona ini di Indonesia bisa terima kasih mungkin itu dari saya mohon maaf apabila selama menjadi moderator di forum ini ada hal yang kurang berkenan terima kasih sekali lagi saya tegaskan lagi untuk mengambilan keputusan medis tetapi lebih untuk penggajian ilmiah yang kemudian nantinya bisa untuk sebagai bahan para pengambil kebijakan demikian terima kasih dari saya sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada Bapak Danardono yang sudah berkenan untuk membahas artikel tersebut dan juga kepada semua partisipan yang sudah bergabung di dalam forum webinar kali ini terima kasih selamat siang walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh